Pemisah pemerintah Kota Pekalongan memberikan pelatihan kepada keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS untuk diajari membuat olahan kue. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM memberikan pelatihan kepada keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk dilatih membuat olahan kue. Hal ini dimaksudkan agar keluarga tersebut memiliki motivasi untuk memulai usaha. Pelatihan berlangsung di Hotel Hoa Janssen Pekalongan, Senin 26 Agustus. Kepala Dindakop UKM Kota Pekalongan, Supriyono, menjelaskan pelatihan ini berlangsung selama dua hari dengan total peserta ada 33 yang diambil dari usulan semua kelurahan di Kota Pekalongan. Pihaknya menyebut pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya seperti pelatihan olahan ikan, bordir, dan sebagainya dengan menggunakan sumber anggaran DAK di mana peserta diajak praktik langsung membuat tiga jenis kue perharinya. Hari ini sampai hari ini 26 Agustus sampai 28 Agustus selama tiga hari kita mengunjungkan para anggota keluarga yang tetap berusaha di Kota Pekalongan dan sebagainya untuk para anggota keluarga yang tidak ada di Kota Pekalongan untuk perurahan kita ajarin untuk pembuatan kue dengan maksud supaya para keluarga yang belum beruntung ini bisa ada motivasi untuk memulai usaha dan karena pemerintah di Kota Pekalongan saya makin-makin punya penhasilan kita juga penhasilan kita juga penhasilan tambahan yang mungkin bisa diperlukan para anggota. Sementara itu Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arstan Jonet yang hadir di tengah-tengah kegiatan memberikan motivasi agar para peserta terus semangat dalam belajar dan bisa berjualan dari apa yang dipelajari dalam pelatihan ini. Selain memberikan motivasi Wali Kota yang akrab di Sapa Mas AAP ini juga tidak segan untuk mencicipi kue hasil para peserta. Menurutnya hasil dari peserta menjadi awal yang baik untuk terus berlatih. Dari pelatihan kue ini kan ibu-ibu rumah tangga ada memang laki-lakinya dua ya ini kita proses yang gampang dulu dalam arti yang sudah familiar di masyarakat yaitu mastan, potong salju dan sebagainya nanti goreng-gorengan seperti pasnel dan sebagainya lah. Ini harapannya tadi ibu-ibunya juga semangat dan semangat dia untuk bisa dan bisa jualan nanti di misalnya di event-eventer tertentu seperti lebaran dan sebagainya. Mudah-mudahan lah bisa meningkatkan ekonomi, sejahteraan, keluarga. Jadi ibu-ibu bisa mempeng pekerjaan di rumah, mengurusi rumah tangga, mengurusi anak, tapi di selah-selah itu tetap bisa bikin kue dan sebagainya. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.